Halo, apa kabar? Saya kali ini saya ingin mempresentasikan materi bahasa Jepang yang sudah saya pelajari yang sudah diajarkan sensei kepada saya pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dalam bahasa Jepang memperkenalkan diri biasanya disebut dengan Jiko Sokai Oke, saya akan memulai Hajime Maste Watashiwa Julia Renika Tomoshimas Julia Toyonde Kudasai Pancur Batu Karamairimasta Dojo Yoroshiku Onegai Itasimas Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita akan membahas salam salam disebut dalam bahasa Jepang adalah Aisatsu di dalam bahasa Jepang selamat pagi adalah Ohayo Gojaimasu selamat siang adalah Konichiwa selamat malam adalah Kombangwa dan selamat tidur adalah Oyasuminasai Selamat tidur dan selamat malam berbeda ya teman-teman setelah memberi salam jika kita ingin bertanya kabar kepada teman atau orang yang baru kita temui kita bisa bertanya Ogenkidesuka yang artinya adalah apa kabar jika kabar kita baik kita bisa menjawab Genkidesu artinya kabar baik atau kita bisa juga bertanya kepada orang baru Ona Maewa yang artinya siapakah namamu jika kita ingin bertanya prihal umur maka kita bisa bertanya Aikutsua berapakah umurmu untuk mengucapkan terima kasih kita bisa mengatakan Arigatou gozaimasu jadi teman-teman bisa kita menerima bantuan apapun dari siapapun itu maupun dia lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita kita harus mengatakan terima kasih Arigatou gozaimasu itu teman-teman selanjutnya Sitsure Sitsuresimas dan Sitsure desuga artinya adalah permisi teman-teman jika kita ingin lewat dari depan-depan misalnya ada orang duduk dan kita ingin lewat dari depan-depannya kita bisa mengatakan Sitsure desuga Sitsuresimas permisi begitu ya teman-teman mau dia lebih tua atau dia lebih muda kita wajib permisi lalu selanjutnya adalah irasimas adalah selamat datang oke teman-teman irasimas ini biasanya diucapkan oleh seorang pelayan restoran apabila di sebuah restoran ada pengunjung atau ada pembeli mahluk dari restoran maka seorang pelayan wajib mengucapkan irasimas selamat datang oke teman-teman oke selanjutnya mosiwak gojai masen dan mosiwak arimasen adalah permintaan maaf untuk orang yang lebih tua formal ya teman-teman atau untuk orang yang lebih dewasa agar lebih sopan teman-teman sedangkan sumimasen dan gomenasai adalah permintaan maaf kepada seseorang yang sudah akrab dengan kita contohnya adalah teman mungkin keluarga atau keluarga sudah akrab begitu ya teman-teman maka jika kita minta maaf kepadanya kita bisa mengucapkan sumimasen gomenasai begitu ya teman-teman jadi sampai disini dapat dimengertikan teman-teman oke kita pelan-pelan saja setelah setelah pembahasan salam lalu permintaan maaf dan sebagainya sekarang kita masuk untuk membahas angka teman-teman angka biasanya dimulai dari 0 0 sama dengan 0 0 dalam bahasa inggris dalam bahasa jepang 0 disebut dengan rei ingat ya teman rei lalu 1 disebut dengan ichi 2 disebut dengan ni 3 disebut dengan sang tulisannya san namun dibacanya sang teman-teman lalu selanjutnya 4 disebut dengan si 5 disebut dengan go 6 6 disebut dengan roku 6 disebut dengan 7 nah dan 8 disebut dengan hachi 9 disebut dengan q dan 10 disebut dengan ju oke teman-teman sampai sini paham ya kan oke saya akan ulangi sekali lagi namun dengan versi lebih cepat dan bahasa jepangnya saja ya teman-teman itu teman-teman oke kita lanjut ya teman-teman sekarang kita akan membahas angka belasan untuk angka belasan teman-teman pengucapannya memiliki konsep mulai dari belasan puluhan belasan puluhan ratusan dan ribuan dan puluhan ribuan itu memiliki konsep teman-teman dan untuk belasan ini konsepnya adalah untuk pengucapannya yang diucapkan yang pertama adalah ju teman-teman kita tahu ju tadi adalah 10 ya kan teman-teman lalu setelah ju dan pengucapan yang kedua adalah angka satuannya angka berapa oke saya akan berikan contohnya agar dapat teman-teman mengerti ya misalnya 11 teman-teman 10 tadi bahasa jepangnya ju jadi ju terlebih dahulu yang diisi katanya ya teman-teman lalu selanjutnya 1 itu adalah ichi jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11 11 10 ditambah 1 sama dengan ju ichi mengerti teman-teman oke selanjutnya contoh yang satu lagi ya teman-teman itu ada 15 10 sama dengan ju oke teman-teman 10 sama dengan ju 5 sama dengan go kalau disatukan sama dengan ju go jadi 15 sama dengan ju go ya teman-teman oke bisa dimengerti ya teman-teman selanjutnya kita akan masuk ke puluhan jika puluhan maka berbeda konsep teman-teman jika untuk belasan yang terlebih dahulu diucapkan adalah ju maka untuk puluhan yang terlebih dahulu diucapkan adalah angka satuan lalu yang kedua diucapkan adalah ju oke sebagai contoh kita bikin contohnya 20 teman-teman 2 sama dengan ni dan 10 sama dengan ju jadi 20 sama dengan ni ju oke mengerti ya teman-teman lalu yang selanjutnya 55 nah oke teman-teman 5 sama dengan go 10 sama dengan ju jadi 50 ditambah 5 55 sama dengan go ju go oke teman-teman dapat dimengerti selanjutnya kita akan masuk ke ratusan untuk ratusan disebut dengan hyaku jadi konsepnya angka satuan ditambah hyaku hyaku adalah 100 untuk 200 adalah nih hyaku sambyaku untuk 300 yong hyaku untuk 400 go hyaku adalah 500 ropyaku adalah 600 lalu nanah hyaku adalah 700 hapyaku adalah 800 kyu hyaku adalah 900 dan seng adalah 1000 oke teman-teman sekarang kita masuk ke ribuan sama dengan yang pertama tadi belasan puluhan ratusan itu berbeda konsepnya maka ribuan juga berbeda teman-teman untuk ribuan konsepnya adalah angka satuan ditambah seng tulisannya sen ya teman-teman namun dibacanya seng contohnya 1500 dibaca seng go hyaku seng untuk 1000 dan go hyaku untuk 500 2000 dibaca ni seng untuk puluhan ribu konsepnya angka satuan ditambah mang tulisannya man tapi dibaca mang contohnya 10 ribu dibaca ichi mang 15 ribu dibaca ichi mang goseng 20 ribu dibaca mim 150 ribu dibaca jug mang 155 ribu dibaca jug mang goseng nah cukup sekian pembahasan kita mengenai angka ya teman-teman selanjutnya mari kita masuk untuk membahas hari 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 oke teman-teman hari senin disebut getsu yobi hari selasa disebut kayobi hari rabu disebut sui yobi hari kamis disebut moku yobi hari jumat disebut king yobi hari sabtu disebut do yobi dan hari minggu disebut michi yobi oke teman-teman jadi kesimpulannya hari disebut dengan yobi teman-teman jadi hari-harinya itu kalimat depannya dan yobi itu ari oke sebentar ya teman-teman saya akan memberikan tips untuk mengingat hari-hari untuk lebih mudah teman-teman ini berupa lagu jadi teman-teman bisa dengarkan dan teman-teman bisa ikuti boleh ikuti dan dipelajari di rumah teman-teman saya akan bernyanyi mohon maaf kalau suara saya jelek singkat kok teman-teman ayo kita nyanyi sama-sama ketsuka sui moku king donichi ketsuka sui moku king donichi ketsuka sui moku king donichi kyo wa nan yobi nah ini tuh kira-kira teman-teman nyanyiannya jadi teman-teman setelah kita membahas hari jika kita ingin bertanya hari ini hari apa bahasa jepangnya itu adalah kyo wa nan yobi artinya adalah hari ini hari apa begitu teman-teman jika hari ini hari jumat maka kita bisa menjawabnya hari jumat king yobi begitu teman-teman selanjutnya saya akan memberikan sedikit arti penjelasan mengenai kyo kyo artinya hari ini jadi kalau misalnya hari ini hari jumat kyo king yobi kinov artinya kemarin asita artinya besok asate artinya lusa dan ototoi artinya dua hari yang lalu setelah hari kita masuk ke grammar teman-teman grammar nya gak banyak ya teman-teman mungkin hanya sedikit dan ini grammar nya mengenai profesi dan juga keluarga negaraan teman-teman oke yang pertama sensei sama dengan guru gak kusei adalah murid isa adalah dokter namun teman-teman di Jepang itu dokter isa itu adalah profesi dan dokter itu tetap dipanggil dengan sensei sama seperti guru teman-teman selanjutnya kaisain artinya karyawan atau pegawai kantor ginkoin artinya pegawai bank indonesia artinya indonesia teman-teman orang Jepang menyebut indonesia itu ada hanya teman-teman indonesia gitu teman-teman lalu nihon sama dengan Jepang kan koku artinya korea selatan chugoku artinya cina doitsu artinya jerman indo adalah india teman-teman jadi jika kita berkenalan dengan orang Jepang kita harus mengatakan kita berasal dari indonesia jangan pernah memperkenalkan keluargaan negaraan kita dengan indo teman-teman karena orang Jepang taunya indo itu adalah india oke lalu selanjutnya ada puransu atau perancis lalu ada jin menunjukkan keluarga negaraan itu ditambah ya teman-teman kita sebutkan negara kita dan di belakangnya kita tambah dengan jin artinya keluarga negaraan kita disini negara ini gitu teman-teman oke sampai sini apakah kita mengerti saya harap mengerti ya teman-teman karena ini termasuk mudah lanjut kita masuk ke kalimat teman-teman pertama kita akan masuk ke kalimat positif kalimat positif berisi KB1 atau kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah desu oke teman-teman saya akan langsung memberikan contohnya contohnya yang pertama itu watashiwa gak kuse desu watashiwa gak kuse desu artinya saya adalah seorang murid begitu teman-teman julesan wakon kokudesu artinya julei adalah berkeluarga negaraan korea selatan begitu teman-teman itu adalah kalimat positif dan sekarang kita masuk ke kalimat negatif teman-teman di kalimat negatif berisi kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah ja arimasen contohnya teman-teman 1 watashiwa ginkoin ja arimasen ginkoin itu apa ya artinya teman-teman itu saya lupa pokoknya saya bukan seorang bukan seorang ginkoin pekerja kantor saya bukan seorang pekerjaan kantor teman-teman lalu ada riansan wa amerika jin ja arimasen artinya artinya adalah rian bukan berkeluarga negaraan amerika begitu teman-teman oke selanjutnya kita masuk ke kalimat tanya kalimat tanya teman-teman berisi kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah desuka dan tanda-tanya contoh kalimatnya adalah rinasan wa gakuse desuka nah itu contoh yang pertama ya teman-teman gakuse adalah murid jadi artinya adalah rinasan apakah anda seorang murid begitu teman-teman contohnya dan yang kedua contohnya adalah periani sang sang wa sense desuka apakah periani adalah seorang guru nah itu contohnya teman-teman sampai sini mengerti ya kan teman-teman oke jadi presentasi saya kali ini cukup sampai disini teman-teman presentasi ini bertujuan untuk nilai UTS saya jadi kiranya semoga nilai UTS saya baik bagus ya teman-teman tolong didoakan jadi seperti inilah teman-teman presentasi yang dapat saya lakukan kiranya baiknya dari presentasi ini bisa teman-teman ambil hikmahnya dan yang buruknya tolong jangan diambil dan apabila saya ada kesalahan kata kesalahan kesalahan dalam berucap berkata mohon maaf kiranya presentasi ini bisa berguna untuk kita semua ya teman-teman oke hanya ini presentasi saya arigatou gozaimasu sayonara harigatou sayonara bye bye bye